Intro Dikenal sebagai salah satu pasangan selebriti yang harmonis, namun rumah tangga Inul Daratista dan Adam Suseno jauh dari kata sempurna. Tidak banyak yang tahu jika Inul dan Adam harus menjalani masa penyesuaian yang cukup lama, lantaran mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Inul harus sabar membimbing Adam yang baru merasa menjadi imam keluarga yang baik setelah beberapa tahun menjadi mu'alaf. Setelah menikah, aku rasa masada masih galau, masih belum melakukan rukun Islam. Cuma saya juga tidak memaksa karena dalam agama saya, saya tidak pernah memaksa orang untuk masuk agama saya. Aku tidak menyuruh, cuman pada saat itu setiap tidur itu aku dengerin Zainuddin MZ. Terus dia kayaknya mungkin apa yang ditanyakan, jawabannya ada apa yang ditanyakan, jawabannya ada apa yang ditanyakan jawabannya. Namanya juga seorang muslim yang baru, sebagai mu'alaf ya, yang baru. Jadi apa-apa yang tidak dimengerti di dalam Islam itu kan banyak sekali. Setelah menikah, kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun setelah menikah, tahu-tahu aku ini kok kepingin bisa sholat. Setelah itu aku pelajari, setelah itu selama beberapa saat, sudah 5 waktu. 13 tahun menikah tanpa anak membuat Inul dan Adam sempat diisukan ingin bercerai. Namun, isu itu menguap dengan sendirinya ketika Adam begitu sabar menyemangati sang istri yang ingin memiliki anak lewat program bayi tabung. Setelah beberapa kali gagal, Inul akhirnya bisa menjadi wanita seutuhnya yang mampu mengandung dan melahirkan keturunannya sendiri. Ya, Ivander Yusuf Damarez, putra tunggal mereka yang kini sudah berusia 8 tahun, kabarnya sudah tak sabar ingin memiliki adik. Lalu benarkah pada tahun 2018 ini, Inul dan Adam akan menjalankan program bayi tabung kedua? Nanti kalau misalnya ada adik, pasti papa sama mama sudah berkurang sayangnya sama aku dong. Nah, makanya jawabnya itu kadang mau, kadang nggak mau, yaudah deh terserah. Tapi kembali lagi dalam perjalanan 13 tahun lebih itu, kita sudah menunggu sekian lama. Kalau pun toh dikasih lagi Alhamdulillah, kalau cuma Ivan aja juga syukur Alhamdulillah. Akhir pekan lalu, Inul gena berusia 39 tahun. Berada di penghujung usia kepala tiga, membuat Inul lebih arif dalam menyikapi masalah yang menerpa karir dan kehidupan pribadinya. Saat popularitas, materi dan kebahagiaan keluarga sudah didapat, narsis dan hasrat ingin eksis sudah tidak ada di benak Inul. Itu sebabnya, Inul tidak mau ambil pusing menanggapi isu persetruannya dengan Syahrini. Bagi Inul, masa-masa dipuja sebagai artis glamour yang senang memperlihatkan gaya hidup sudah lewat dari hidupnya. Hubungan saya sama Inces, sama baik-baik aja. Masalah gayanya, ya justru memang gayanya aku niru, karena gayanya si Inces kan lucu. Sekarang gaya aku juga gayanya yang lucu-lucuan gitu. Kalau gayanya udah, gayanya wes, udah mirip. Orang tas yang tak pakai aja kemarin, tas sopoh. Terus baju yang tak pakai juga cuma pakai singlet doang. Aduh, niru gayanya dari atas kepala sampai sepatu nih, aku nggak nyampe lah. Tahun ini, Inul ingin merilis album baru dan memperluas bisnisnya di bidang kuliner, produk kecantikan, dan karaoke. Kepercayaan pedangdu jaman now yang menjadikannya sebagai role model dalam karir dan bisnis seolah menjadi tanggung jawab bagi Inul untuk memberikan contoh dan inspirasi positif lewat tingkah dan perbuatan. Ya bagus lah, maksudnya ya Mbak Inul juga mudah-mudahan bisa membawa nama dangdut lebih baik lagi kalau bisa ke semua negara. Ya kan beliau kan senior, jadi ya pasti jadi inspirasi. Pokoknya Mbak Inul itu baik orangnya terus senior dan pendangdut yang luar biasa. Wah Mbak Inul itu sosok yang luar biasa sekali ya, saya termasuk fans beratnya di segi karir, bisnisnya yang melesat sampai sekarang, rumah tangganya yang rupun, adem, ayem gitu kan. Mbak Inul adalah panutan saya, Mas Adam, dan saya juga pengen meniru bagaimana supaya usaha juga bisa sukses Mbak Inul. Sukses dua-duanya di karir dan di usaha juga. Aku sedang dimabuk cinta, pegang jangan ragu-ragu, pegang jangan ragu-ragu, aku tak tahan lagi. Terima kasih sudah menonton!